assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat dan sahabat cp channel semuanya terima kasih ya saya ucapkan sebelumnya yang sudah mendukung saya hingga saat ini terima terima kasih juga yang sudah memberikan kritik saran dan komentarannya Nah untuk video tutorial kali ini karena banyak sekali yang minta katanya Bang tolong buatkan Bagaimana cara apa namanya di sebalik versinya tour untuk Windows 7 khususnya ya karena sebelumnya saya juga sudah memberikan tutorial sedikit tutorial cara di sebalik versinya tour Windows 10 dan 64 bit ya dan disini saya akan coba menggunakan Windows 7 tapi tetap ya 64 bit karena mungkin banyak sekali ya ini nih berguna dan bermanfaat sekali bagi teman-teman teknisi handphone saya ya yang mungkin eh mau mengisah driver Mediatek atau driver Qualcomm dan juga driver spedrum ya karena ya memang sangat dibutuhkan sekali ya tapi tidak semuanya sih tidak semuanya harus di disable diversinya tour dan bagaimana cara ngeceknya cara ngeceknya koneksikan HP yang tak itu mode DL atau mode media MTK broom dan coba cek kalian di device manager kalau misalkan dia ada tanda kuning mungkin saja mungkin saja laptop atau komputer kalian dan itu harus di disable diversinya tour maka dari itu eh sengaja saya sudah instalkan nih Windows 7 ya pada laptop saya Windows 7 dengan fiturnya itu 64 bit Oke Bagaimana cara dan eh mendicable diversinya tour enforcement ini pada Windows 7 64 bit langsung saja tapi seperti biasa luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya jangan lupa ya untuk a follow fans fact GP Smart Service kita coba cek ini Windows eh apa laptop ya yang yang ada aja ya yang ada saja karena mungkin akan sangat mudah sekali untuk adicable diversinya tour pada pada komputer atau pada laptop laptop yang fiturnya itu memakai 4 bit coba kita nyalakan dulu Hai ingat ya ini ya tutorial ini mungkin tidak semuanya ya tidak semuanya harus di disable diversinya tour ada juga yang langsung bisa ya langsung connect edifanya ke laptop atau komputer tanpa disable diversinya tour tapi untuk apa ya tuh untuk menjawab pertanyaan dari beberapa komentar saya yang katanya request tolong buatkan tutorial cara disable diversinya tour khususnya pada Windows 7 64 bit ini berfungsi juga ya untuk Windows 8 ya yang penting fiturnya itu 64 bit nah seperti ini ini laptopnya udah nyala sudah nyala dan untuk langkah pertama ini ini sebagai itu aja ya sebagai sebagai tutorial aja lah ya eh kalian kalian teliti saja dah coba cek nih saya akan cek ini Windowsnya itu kita cek dulu my computer properties dan disini saya gunakan dan saya sengaja instalkan Windows 7 Ultimate ya inti bisa-bisa juga untuk Windows 7 Pro Windows 7 Home profesional nah ini nepat bit nih nepat bit operating sistem berarti ya bener ya bener ya otomatis ini adalah laptopnya menggunakan Windows 7 Ultimate 64 bit tapi bisa juga untuk Windows 7 Pro Home profesional sama saja nah langkah pertamanya untuk disable diversinya tour ini langkah pertama kita coba restart dulu kita coba restart dulu laptopnya tentunya dengan restart manual ya restart manual setelah sistem window nya itu normal kita restart dulu nah ketika restart ya ingat ini bagian paling penting ketika restart siapkan jari kalian di tombol f8 tapi ingat ya setiap tipe laptop itu berbeda-beda ya tiap laptop itu berbeda-beda tombolnya disini saya gunakan ada yang f8 ada yang skip ada yang f12 ada f7 nah kita tekan-tekan jangan ditahan ya kita tekan-tekan tekan-tekan sampai keluar masuk mode save mode seperti ini ya save mode nah dan ini langkah terakhir ya ini langkah terakhir cari disable driver signature enforcement nah disini kita akan menonaktifkan adriversinya tournya dulu agar nanti ketika kita menghubungkan device ke laptop kita itu sudah langsung terbaca ya untuk memilihnya tentunya oh page-up page-down atau tombol bawah tombol atas ya kita pilih yang paling akhir disable nah ini disable driver signature apa ini iya enforcement nih disable diversinya tour to enforcement nah ya tombol atas tombol bawah yang buat buat kita milihnya setelah itu klik saja enter klik enter nah restart akan laptop eh apa laptop akan restart dengan sendirinya laptop atau komputer dia kalau misalnya sudah di disable dia akan restart dengan sendirinya kita tunggu sampai boot up nya lagi lagi selesai dan ini sudah ya laptop kita atau komputer kita ini sudah-sudah di disable divisi nyatur ya coba caranya cukup mudah sekali ya kawan-kawan ya Nah sudah nih saya contohkan disini saya akan menginstal eh beberapa driver antar lain MediaTek auto driver installer terus ada lagi Qualcomm ya Qualcomm sebelum driver installer jangan duga eh spedrum driver installer eh nih seperti ini ya Nah kita coba instalkan dulu MCK auto driver installer tapi ingat ya ini eh kalau misalkan kalau Bang eh kalau misalkan install driver dulu bagaimana sebelum disable bisa ya jadi eh disable driver signature dulu baru itu install driver bisa atau semalah sebaliknya kita instalkan driver dulu ya entah itu driver MediaTek terju driver Qualcomm dan juga driver spedrum setelah itu eh kita disable driver signature enforcement bisa juga ya jadi ini terserah kalian semuanya ya mana yang lebih cepat mana yang lebih baik dan pokoknya ini ini tergantung kalian semuanya masing-masing yang disini saya hanya apa namanya memberikan sedikit triknya saja kita tunggu nih sampai eh MediaTek driver installer nya sampai selesai nanti saya akan coba instalkan Qualcomm new Qualcomm driver installer nya dan juga spedrum driver installer nya nya juga saya akan instalkan ini hanya sebagai contoh saja ya Hai 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 technically selamat menikmati ini di mck driver installer sudah selesai sekarang saya akan coba instalkan Qualcomm new Qualcomm driver setup ya Nah ini kita instalkan dulu Qualcomm driver nya ini sangat berfungsi sekali ya bagi-bagi apa ya device yang chipsetnya itu Qualcomm seperti Xiaomi atau iaponya banyak sekali yang support untuk Qualcomm device seperti ini sekali lagi ya ini apa namanya ini terserah kalian mau install driver dulu terus disable driver sinyatur silahkan mau di disable driver driver sinyatur enforcement dulu terus install driver juga silahkan ini terserah kalian karena ini hanya apa ya hanya tutorial dan juga hanya jawaban dari beberapa komentar yang ingin membuatkan ingin dibuatkan eh tutorial acara disable driver sinyatur enforcement Windows 7 64 bit dan sekali lagi-lagi cara ini bisa juga berfungsi untuk Windows 8 yang menggunakan fiturnya 64 bit tapi ingat ya setiap laptop atau setiap merk laptop atau komputer itu berbeda-beda tombol masuk save modnya ya ada ada yang tombol ESC atau skip terus ada juga yang tombol f7 atau f8 atau f12 atau f11 jadi berbeda-beda setiap merk laptop atau stop merk komputer terima kasih hai 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 Nah Qualcomm driver installer sudah selesai ini yang terakhir saya instalkan speedroom gespin driver installer ya dan disini khusus untuk speedroom ini ada dua pilihan nih ada yang X32 ada yang X64 ada yang X68 kalau yang Windows 764 bit atau Windows 1064 itu pilihnya folder X64 ya kalau untuk x86 itu untuk Windows 32 bit ya Nah seperti ini biasanya kalau kalau khususnya ya kalau misalkan speedroom ini ada apa namanya eh setelah dia sukses diinstal nah ini ada tanda silang semua nantinya kalau belum di disable driver signature ini kan sudah tanda checklist semua jadi selesai ya Nah mungkin hanya itu saja sobat teman dan kawan-kawan teknisi handphone dimana saja berada tutorial singkat dan mudah cara disable driver signature enforcement untuk Windows 764 bit dan juga Windows 86 bit pokoknya yang menggunakan fitur 64 bit ya untuk kesempatan dari ini sudah saya sediakan sudah saya jawab mengundang berguna dengan manfaat jangan lupa ya dukung saya terus dengan subscribe kalian ya aktifkan notifikasi loncengnya juga jangan lupa ya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari saya JP channel selamanya Oke terima kasih dan salam selamat menikmati